Inilah video di titik-titik seorang pria diamankan di halaman parkir Bandara Depat Amir Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung. Video ini direkam oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Blitung. Saat pengeledahan dan diinterogasi, pria ini selalu berkelit bahkan sempat melarikan diri. Petugas akhirnya menemukan sejumlah paket narkotika jenis sabu terbungkus kantong plastik bening yang disimpannya dalam sandal jepit. Sebelumnya pria berinisial MB berusia 23 tahun asal Aceh ini membawa barang haram tersebut dari daerah asalnya melalui jalur udara dengan tujuan penerbangan Aceh Medan, lalu ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan terakhir ke Bandara Depat Amir Pangkal Pinang. Kalau saya lihat jaringan ini ya lintas provinsi, karena kan melibatkan provinsi lain. Berarti ada dugaan orang di sini yang kita kembangkan? Ya pasti, karena di sini kan sudah siap menunggu itu. Karena itu kita akan kembangkan lagi, mudah-mudahan mendoanya pemerintah dan masyarakat sekalian, bisa kita ungkap lebih besar lagi. Dan ini BB-nya yang kita dapat ini kurang lebih ada 1000 gram. Kalau di rupiah kan kurang lebih 1,7 miliar. Berarti kita sudah mencegah adanya racun kepada masyarakat sebanyak 3.500 jiwa kurang lebih. Kita sudah bisa selamatkan lah dengan dukungan masyarakat semua. Pelaku bersama sejumlah barang bukti, kini diamankan di BNNP Bangka Blitung, guna penyedikan lebih lanjut. Pelaku digunakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dan juga undang-undang tindak pedana pencucian uang atau TPPU. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Blitung.